Intro Shalom Selamat berjumpa kembali Dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo Pada hari Jumat 8 April 2022 Marilah kita berdoa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapak Yang melempaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Tertulis dalam kitab Yesaya Pasal 49 Ayat 26 Yang berbunyi Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau Memakan dagingnya sendiri Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri Seperti orang mabuk minum anggur baru Supaya seluruh umat manusia mengetahui Bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu Dan penebusmu yang maha kuat Allah Yaakob Dalam bahasa Batak dikatakan Jala halak namangarupaho Lehonoku mangaton sibukna saddiri Jala inumona mudarna saddiri Meredu mabuk songon siantua napang Jala boton ni nasasibuk ma Demikian firman Tuhan Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Dan Yesus Kristus Pernahkah kita merasakan menjadi orang yang dilupakan Orang di sekitar kita Atau dilupakan orang yang kita kasihi Dan yang mengasihi kita Dalam situasi seperti ini Tentu sangat menyakitkan kepada kita Dalam pikiran atau benak kita akan muncul berbagai pertanyaan Apakah dia atau mereka tidak lagi mengasihi kita Kenapa mereka seolah-olah membenci diri kita Hingga melupakan kita Atau kesalahan apa kiranya yang saya lakukan Hingga melupakan diri kita Mungkin mereka tidak lupa dengan diri kita Hanya kita yang merasa dilupakan Demikian juga dengan umat Tuhan Bangsa Israel Pada saat mereka berada dalam pembuangan di Babel Hidup mereka penuh dengan keputus asaan Seakan-akan tidak lagi memiliki masa depan yang pasti Mereka merasa telah dilupakan Dan bahkan telah ditinggalkan Tuhan Mereka berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Dalam ayat 14 Di tengah keputus asaan mereka Tuhan tidak membiarkan mereka Tuhan tetap menghibur mereka Agar mereka memiliki pengharapan kembali Tuhan hadir melalui Nabi Yesaya Memberikan sebuah kepastian Dan Tuhan berkata Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Ayat 15 Ibarat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya Tidak akan pernah melupakannya Demikian Tuhan kita Dalam Yesus Kristus Tidak pernah melupakan kita Saudara yang terkasih Di tengah kita Berada dalam penderitaan Yang melanda hidup kita Ataupun mungkin penyakit yang kita derita Atau pergumulan hidup yang membebani kita Kita merasa Tuhan telah melupakan dan meninggalkan kita Namun melalui firman Tuhan pada saat ini Memberikan kepada kita sebuah kepastian Dan pengharapan baru Dimana Tuhan tidak pernah lupa kepada kita Bahkan meninggalkan kita Dia selalu dekat dengan umatnya Dia hanya sejauh dua Dia tetap melihat dan memperhatikan kita Dia tidak berpaling dari hidup kita Jangan pernah berkata Tuhan jauh dan meninggalkan dirimu Tetapi dia selalu berada di sisimu Karena hanya dialah Tuhan yang perkasa Dan penebus kita yang maha kuat Allah Yaakub Amin Kita berdoa Ya Allah dalam Kristus Yesus Engkaulah Allah yang tidak pernah melupakan Dan meninggalkan kami Kiranya Tuhan selalu bertindak dan berbuat Di tengah berbagai permasalahan hidup kami Hadirlah Tuhan Dalam setiap langkah hidup kami Agar kami kuat Dan menang Amin Sudara yang terkasih Dalam Yesus Kristus Tetaplah menjalankan protokol kesehatan Memakai masker Rajin mencuci tangan Menjaga jarak dengan sesama Dan hindari kerumunan Selamat beraktifitas Salam sehat dan Shalom Assalamualaikum